Halo, selamat pagi mis Selamat pagi, ada yang bisa dibantu Ya maaf mis, saya mau tanya Ini temen aku kan nanti kan bulan November kan finish Eh bulan Agustus kan finish Tapi paspornya dia itu cuma sampai bulan November Itu kira-kira gimana mis, perlu diperpanjang dulu atau gimana? Kapan finishnya? Finishnya bulan Agustus Finishnya bulan Agustus Terus paspornya habisnya kapan? Paspornya habisnya bulan November, tanggal 23 Oke, dia renew atau cari majikan baru? Enggak, dia mau pulang los ke Indonesia mis Biasanya kalau pulang los ke Indonesia, Kak Jerry gak nyuruh kalian buat paspor Karena untuk perjalanan pulang ke negara sendiri satu bulan pun gak apa-apa Soalnya kan kemarin kan dia kan itu Masalahnya itu paspornya kan di majikan, dibekang sama majikan Dari dulu pas pertama dateng Terus kemarin itu dia itu ngomong, aku itu ngomong Kayaknya kamu perlu renew dulu paspornya Terus aku, coba lah besok aku telpon Miss Juni Aku tanya dulu, kayak gitu Tapi semalam dia mau minta paspornya itu Kayak gak boleh sama majikan nih, kayak gitu Ming Biasanya Kak Jerry gak akan ngijinin kamu renew Kalau kamu sudah mefet kayak gitu Karena itu, kalau dia nyari majikan atau dia renew kontrak Biasanya sama Kak Jerry diizinkan Karena untuk pulang Indonesia kan gak perlu setengah tahun atau seperti apa Kalau pulang los ya, jadi gak ada masalah Ya udah kayak gitu aja Miss Juni, makasih Aku senang lihat postingan-postingannya Miss Juni di Youtube setiap hari Aku dengerin sambil kerja loh Miss Oh, terima kasih atas dukungannya Menurut Jeningan seperti apa? Buat motivasi Ya bagus sih, buat motivasi Maksudnya, jadi kita tahu loh Apa yang harus kita lakukan di sini Apa yang tidak membahayakan Jadi semua kan udah dikatakan sama Miss Juni Jadi supaya kita lebih berhati-hati loh Bagus banget, aku suka banget lihat Lihat Youtube-nya Miss Juni, follow juga loh Miss Oke, terima kasih Ya, yaudah gitu aja Miss Juni Terima kasih informasinya Selamat pagi Selamat pagi Oke, halo Halo Halo, selamat pagi Selamat pagi Miss Pagi Kamu lagi dengerin Youtube saya ya? Ya Ini ada masukan dari ibu saya Kemarin Sebentar, sebentar, sebentar Kamu tahu kan aku lagi live dok? Iya, ya tahu Oke, jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk namamu sendiri Karena saya tidak ingin setelah viral Kami minta take down Ada masukan dari ibumu Kenapa? Kata ibumu Ibuku kan sering nonton Youtube Sampaian Kan kemarin dengerin soal garangan itu loh Miss Kenapa sayang? Gini kan Beberapa tahun yang lalu Dua tahunan mungkin ya Ponakan ibu saya itu Pernah jadi garangan Ponakan ibumu jadi garangan Oke, terus Terus gini Kata ibu saya itu Sekarang dia udah gak jadi garangan Karena Karena kata ibu saya itu Garangan ada ilmu hitamnya Miss Garangan ada ilmu hitamnya Oke, terus Paham gak saya ngomong? Dia itu Mansanya TKW-TKW Kayak di Hongkong Taiwan Singapura Terus dia nanti ngakunya itu Pengusaha tambang lah Pokoknya jadi orang besar lah Terus? Nah Kata ibu saya itu Dia itu Di dalam dirinya itu Ada ilmu hitam gitu Makanya kalau bisa Buat mbak-mbaknya itu Gini Kalau keluarganya kan Merasakan ada perubahan Dengan mbaknya yang di luar negeri Tolong cepat di Apa ya Di ikhtiarkan gitu Oke Tapi kan ini masalahnya Kita yang ada di Hongkong ini Kebanyakan keluarga gak peduli Jadi saat ada masalah Mereka pun yang di Indonesia Tidak merasakan perbedaannya Nah Dari sinilah Dari sinilah Dari konten inilah Kita itu mengharapkan Keluarga yang ada di Indonesia Saya itu tahu keadaan Setiap saat Setiap waktu Buat keluarganya Iya karena Nah Karena kata ibu saya Itu kegarengan Kalau main kayak gitu Itu bukan Sasarannya aja Anu Misalnya ini ya Saya kan dirayu Sama garengan ya Nanti supaya Saya itu lupa Sama keluarga saya Gitu Dan keluarga saya lupa Sama Dia gak mau peduli Gitu Iya Tapi masalahnya Sebelum Terturunnya Garangan ke hati Si keluarga itu Tidak peduli Gitu loh mbak Ngerti gak Jadi Masalahnya itu Masalahnya itu Keharmonisan keluarga Itu tidak ada Karena itu Garangan bisa Cepat mudah masuk Jadi karena itu Saya selalu bilang Buat keluarga yang ada Indonesia Harus diperhatikan Keluarga yang ada Di luar negeri Kenapa saya Buat konten ini Saya juga tujuan Pada keluarga yang ada Di Indonesia Kenapa saya bilang Jangan minta uangnya Saja Ya ini Paham gak maksudku Paham Soalnya ini Cerita Hibuan ya Buat mbak-mbaknya Pengalaman Saudara saya itu Sampai Dapet mobil Dapet Pokoknya Dapet uang banyak Tapi di belakangnya itu Ada orang Berilmu-ilmu hitam Terus nanti Disitu ada yang Kayak ini loh Ada satu tim gitu Gerombolan gitu Tidak cuman Orang berdiri itu Tidak sebenarnya Nanti ada yang Kayak sutradara gitu Di belakangnya dia itu Ada sutradaranya Waduh Di dunia persilatan Sekarang kayak ada Sutradaranya Sangarmen Iya ini Ini bukan Dari orang lain Dari sisi keluarga saya Keponakan ibu saya sendiri Ini gak orang lain Terus si garengan ini Kalau dikasih tahu Keluarganya Dia bilang gini Saya tak ada meras Ini perempuan Ini 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 Saya itu loh Pengusaha bikin Tabang emas gitu Gayanya kayak gitu Tapi kita dari Pihak keluarga Pihak masyarakat Tahu Kalau dia itu Memeras Seorang TKW Kan pernah Tetangga desa itu Diperas Sampai rumah tangganya Hancur Pernah itu mis Dia dapet jalannya Makanya buat Mbak-mbaknya Yang masih Harmonis sama Suaminya Dipertahankan Soalnya garengan itu Enggak Enggak Asal masuk itu Enggak kosongan Enggak kosongan Enggak kosongan Banyak dia itu Banyak ada Sepuluh orang ya ibu ya Ada kata ibu saya itu Kan waktu itu Aku juga di luar negeri Waktu di Hongkong itu Diceritain sama ibu saya Gitu Oke ibu engineeringnya Ngerungana Ngerungana Youtube Gitu ibu engineeringnya Iya Dia sering dengerin Youtube-nya Sampain Kalau saya lagi Nonton Youtube itu Dia ikut dengerin Gitu Terus dia cerita Itu dia punya Ilmu hitam Gitu Sampain gak tau Saya nanya gitu Dia tau itu kan Masih Sampain itu Dia ada di belakangnya Ada orang yang Berilmu hitam Yang ada yang berdirinya Ada sutradaranya Jadi uang itu Enggak dimakan Sendirin Nanti dia ngakunya Pengusaha lah Karena orang besar Gitu intinya Ngakunya nanti Oke berarti Ini adalah Satu hal lagi Pesan nomoral Dekatkan diri Sama Tuhan Banyak-banyak Baca Al-Quran Banyak-banyak Sholat Kalau ada waktu Biar tidak jadi Sasaran Bener gak Itu mis Ibu saya tuh Terus yang Saudaranya Ibu saya Dikasih tau Kakaknya Dikasih tau Suruh Mengikhtiarkan Suruh mencari Pengapasannya Alhamdulillah Udah ketemu Pengapasannya Sekarang dia udah Nggak morotin orang Cuman Sekarang kerja Biasalah Kuli gitu Sekarang Oke oke Jadi Itu Dari kekuatan batin ya Berarti ya Harus ada kekuatan batin Dimana kekuatan batin itu Kita dapatkan dari Mendekatkan diri Dengan Tuhan Karena Kalau kita tidak Dekat sama Tuhan Maka kita akan Mudah sekali Untuk masuk Di dunia lain Maksud saya adalah Gelap itu tadi Gelap gitu Soalnya Katanya sekarang itu Hipnotis Intinya Kasarnya Setan lah Jin lah Sekarang itu Mengikuti Perkembangannya manusia Dengan teknologi Kecanggihan Sekarang ini Gitu Oke jadi Setan-setan pun Sekarang sudah pada Canggih Sudah nggak pada Ngesot Sudah nggak pada 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 Jadi Gendruo Jadi mereka Masuknya di Di dunia persilatan Yang Serbat TikTokan Serbat Jadi Jin Roh halus itu Semuanya berubah Di dunia modern ini Bener nggak? Bener kan Gini Bukannya saya sombong Misalnya kan Setelah saya pulang Dari Hongkong Banyak perjalanan hidup Yang aku rasakan Aku ketemu Seorang Di Banyuwangi Terus akhirnya Saya diajarin Itu Rukiah Rukiah Ngerti Mis? Tahu tapi Saya nggak ngerti Saya tahu Tapi saya nggak ngerti Soalnya kan Tahu dari Lihat-lihat itu Tapi secara langsung Saya tidak tahu Bagaimana? Insya Allah nanti Ketemu saya di Hongkong Misalnya Saya kasih lihat Saya kan ini Proses ke Hongkong Iya betul-betul Saya tahu Ikut sama Mis Iya saya tahu Dan nanti Itu gini Mis Jadi itu Seorang Purukiah itu Ngerti Jadi Batin seorang Purukiah Sama Barang halus Itu kita Berperang Disitu Kita Perang Di dimensi lain Jadi kita ngerti Gitu kan Jadi Dia itu bisa Masuk Hipnotisnya itu Bisa lewat Kayak telpon Karena selama kita Bersuara lah Bersuara manis Itu sudah Bisa masuk ke telinga Telinga turun ke Pikiran dan hati Akhirnya mata Hatinya tertutup Mis Pikirannya tujuannya ke orang itu Gitu Dianggap benar Walaupun itu salah Dianggap benar Gitu mis Ini termasuk Suara saya juga Iya loh Ini sudah menjadi Candu buat kalian Masuk di Rukiah Mis Mis ini Masuk di Rukiah Mis Ini kan Pejuang Oke Oke Semoga Suatu hari Negara Indonesia Perduli Dengan perjuangan Mis Terus bisa Memotivasi Para Pembesar Di Indonesia Bahwa ada Masyarakat kecil Yang terdiri Sesama Pelawan Di Visa Oh oke Sebenarnya saya pribadi Tidak punya tujuan muluk-muluk Karena saya tidak ingin Mencari sensasi Atau viralisasi Jadi saya lebih tujuannya Karena kalau saya sudah viral Saya akan sibuk Dengan keviralan saya Sebenarnya saya lebih suka Dengan gaya saya sekarang Tidak ada yang ngatur Saya mau ngangkat telpon Kapanpun Ya gak masalah Mau ngapain aja Gak masalah Tapi Kalau saya sudah terkenal Dan viral Terus ada pejabat Yang tertarik dengan saya Terus ada orang-orang Yang tertarik sama saya Maka kebebasan saya Akan dikekekang Jadi sebenarnya Saya tidak mencari sensasi Dalam hal ini Saya cuma ingin terus Berhati-hati Lebih baik lagi Tetap menolong kalian Yang membutuhkan Itu aja Memang saya tidak ada impian Untuk muluk-muluk ke atas Karena Saya sudah cukup bahagia Dengan cara saya seperti ini Karena Ingat Kalau orang viral Biasanya kalau orang viral Dia itu Punya star Star syndrome Dan Dia akan lupa Tujuan awal Karena itu saya selalu Mengingatkan diri saya Karena tujuan saya itu Bukan untuk viral Tujuan saya itu Bukan untuk terkenal Jadi Saya malah lebih suka Jadi diri saya seperti ini Kalaupun Kasus garangan yang diundang Saya itu malah Mempersilahkan korbannya Bukan saya Karena saya kan Cuma Memviralkan Jadi bukan saya Pilih viral Mengangkat Aip orang Terus malah saya yang Duduk di depan Untuk tampil di kamera Bukan Bukan itu tujuan saya Iya makanya Tapi ya mis Saya Selalu dengan Perjuangannya Sampean Sampean Peduli Walaupun sesama Rakyat kecil Peduli gitu loh Semoga Karena saya rakyat kecil Karena saya rakyat kecil Dan suara saya Nggak ada yang denger Karena itu Posisi saya dipercaya Saya bisa tinggal di Hongkong Saya punya kehidupan Yang lebih baik Saya harus mendengarkan kalian Ini karena janji saya dulu Ini janji saya sendiri Saya berjanji Tuhan Jika saya Karena saya waktu Proses KTP itu Sangat sulit sekali Tidak mudah bagi saya Dan saya bilang sama Tuhan Tuhan Jika suatu saat Saya dipercaya oleh Untuk memegang KTP Hongkong Menjadi permanen Hongkong Saya akan membantu Sesama saya Itu janji saya Dan hari ini Saya memenuhi janji saya Jadi saya tidak ingin Untuk viral terkena Terus dapat endorse Itu enggak Saya enggak ada tujuan ke sana Karena yang saya lihat Ambil kenal itu Terus lupa Makanya saya belajar dari situ Jadi Kembali lagi ke garangan Kembali lagi ke garangan Bagaimana dengan garangannya Misalnya itu gini Setahu saya Pertama Tetangga aja Bisa jadi kemakan Walaupun di saat kita Di luar negeri Dengan kata-kata Satu Kata-kata manis Janji manis Janji manis itu Yang diucapkan Waduh Oke Emang Tanya sama korban-korban Pasti gitu kan Karena Teman saya sendiri Kemakan sama saudara saya sendiri Tak kasih tahu Dia enggak Waktu sama-sama di Hongkong ini Tak kasih tahu Dia itu enggak Ngerewes sudah Enggak ngerewes Orang Jawa Timur Pernah dinikah sirih Dibawa pulang ke Jawa Tengah Pernah Saya asli Jawa Tengah kan Mis Jadi Banyak korban yang sudah Saya lihat gitu Orang Lampung gitu Sampai beliin Mobil Aila itu Baru Tapi enggak bisa dilaporkan Polisi ya Mbak ya Bisa enggak dilaporkan Polisi Kemarin yang terakhir ini Katanya dikasuskan Bisa Kan ini penipuan Mis Selagi ada bukti Bisa Kan ini Dia ini kemarin Sudah diusut sama Anu Desa kan Terus Emang dia mau dipenjarain Tinggal pilihannya Dia berhenti Apa enggak gitu Dan Alhamdulillah Dengan geringat cepat Mungkin Orang Apa Desa ini Perangkat desa Terus Kan ini ada Gerombolannya gitu Jadi satu Gerombolan Kan dari desa satu Ke desa satu Kan enggak sama Kan Terus Gitu Caranya gitu Terus Dari pihak korban Ya Orang tuanya Perduli Orang tuanya Dia di Ihtiarkan Si korban ini Terus yang Bapaknya juga lapor Ke desa Akhirnya inilah Yang terakhir Jadi Pengapesannya Pengapesannya Sama tetangga Sendiri Pengapesannya Iya Oke Enggak tahu Dicarikan pengapesannya Tapi saya Belum pernah nanya Nanti kalau ada info Nanti saya kasih tahu Karena Ada ilmu Ilmunya tersendiri Gitu katanya Oke Makanya Bapaknya Kalau dirayu Manis-manis Di sosmed Tolong Jangan percaya Apalagi Yang sudah Berkeluarga Mis Pesan moral Saja Tetap Bertawakal Di hatinya Terus Tetap Iya pokoknya Kita kan Ikut orang Hongkong Jadi Setidaknya Kalau kita Enggak bisa Beribadah Dalam gerakan Nanti kita Tetap harus Berzikir Gitu Oke Paham Itu Saya yang Makan Siap Siap Ini pesan yang Sangat bagus Dan Terima kasih Buat Ibu Ibu Matur Nambah Nowon Sudah Menginformasikan Pada kita Samen pun Tidak malu Mengungkapkannya Padahal itu Keluarga Nisampean Sendiri Yang jadi Garangan Matur Nambah Nowon Ibu Sudah bisa Berbagi Gitu Dan kasihan Gitu Matur Nambah Nowon Ibu 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 Mau berbagi Padahal Kalau dipikirkan Nggak ada hubungannya Dengan Ibu Tapi ini adalah Semoga menjadi Pahalan jenengan Di bulan puasa ini Karena memang Pahala itu Tidak harus Memuluk yang besar-besar Saya selalu bilang Jangan berharap Menolong 10 orang Kalau bisa menolong Satu orang Itu udah jadi Berkat buat hidup kita Matur Nambah Nguan Nggak Ibu Nggak Nggak Ini salam Buat keluarga Miss Nggak Sehat selalu Dapat salam Dari Ibu Ini Dari Ibu Salam juga Buat Ibu Karena Ibu sendiri Yang mau membongkar Ini secara langsung Walaupun Saudara sendiri Dan meminta kita Berhati-hati Ini adalah Tujuan yang sangat Mulia di bulan puasa Semoga menjadikan Pahala Yang berarti Buat Ibu Di depannya Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini satu kebanggaan Bagi saya pribadi Saya bukan siapa-siapa Tiba-tiba ada seseorang Yang telpon Mungkin karena Lihat konten kita Lihat konten kita itu sudah Merambah kemana-mana ya Termasuk Pak Anjas Mas Anjas Yang ada di Thailand Ini sudah dibahas Semuanya Diblunder semuanya Saya sangat seneng sekali Dimana ada respon Baiknya Saya sudah kirim email Maka dari itu Saya sudah email Sama Pak Anjas Tinggal bagaimana Responnya Pak Anjas Apakah akan menelpon saya Dan sekali lagi Saya bukan cari panggung Karena saya akan Mempersilahkan korban Untuk berbicara Dengan Pak Anjas sendiri Karena saya hanya Penyambung lidah Saya pribadi adalah Penyambung lidah Yang akan Menyambungkan saja Karena Ingat Tujuan awal Seperti yang saya katakan Bahwa saya TikToknya lagi Kena sedo mbak Walaupun saya live Kalian gak akan Melihat saya Jadi TikToknya saya berhentikan Dulu untuk sesaat Jadi TikTok saya gak main dulu Karena Lagi kena sedo saya Karena Peningkatan yang begitu Drastis ya Dari 11 ribu Menjadi 40 ribu Lebih Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak tunggu 10 menit Aku tak akhiri Pembicaraan dulu Ntar saya mental telpon Oke 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 Jadi Dimana saya Saya selalu bilang Tanggapan-tanggapan Dari luar Walaupun tidak ada yang peduli Saya sangat seneng sekali ya Saya sangat seneng sekali Saya sudah email Mas Anjas Pak Anjas Kak Anjas Buat Buat ngerespon ini semua Jadi Berdoa aja yang terbaik Karena dari Live-nya dia Itu responnya Sangat baik sekali Dan dia mengajarkan kita Seperti apa Dan bagaimana Untuk Ada 5 yang harus kita Penuhi Setidaknya ada 2 yang harus kita Punyai Jadi Saya sangat bersyukur sekali Perjuangan saya Tidak sia-sia Walaupun Saya bukan yang ada di depan Jadi saya akan Memperisilahkan korban Untuk berbicara langsung Dengan Pak Anjas Jadi ini akan Membuka Mata hati kita Bahwa Bagaimana sih Kelanjutannya Kasus ini Kalau memang tidak Ada yang diperkarakan Seperti yang saya katakan Viral aja Tidak ada yang peduli Apalagi tidak viral Jadi kasus ini Sudah lama Bahkan barang bukti Ada Semuanya ada Itu pun masih kalah Kita masih kalah Jadi Kita itu tidak bisa Berbuat apa-apa Kita tidak bisa Seperti apa dan bagaimana Artinya adalah Kalau memang Garangan ini Semakin hari Semakin berlanjut Semakin parah Kita harus Membentengi diri Kita sendiri Kenapa saya selalu Berpesan buat kalian semua Kita harus punya Benteng sendiri Benteng sendiri adalah Bagaimana kita Merawat Batin kita Lahir kita sehat Lahir kita sehat Kita bekerja Melakukan aktivitas Tapi batin kita merana Makanan batin kita Apa sih Sebenarnya Mungkin kalian lebih Lebih tahu dari saya ya Karena Kita berbeda-beda agama Berbeda-beda Keyakinan Tapi saya percaya Kalau batin kita kuat Batin kita kuat Dan kita banyak Mendekatkan diri pada Tuhan Itu Mungkin Seperti itu Napsu Seperti itu Akan bisa terbentengi Benar gak Jadi ini adalah Kekuatan batin Kita itu selalu Gerongsong Panas hati Kita itu mudah sekali Panas hati Ada omongan apapun Kita itu selalu ketakutan Kita bingung Karena kita sudah Melakukan kesalahan Kenapa sampai detik ini Ada orang menghina saya Saya gak pernah panas Karena saya bisa bilang Di batin saya Itu basah Sama kayak hutan Saya selalu mengingatkan Kalian semua Sama Kita itu kayak hutan Yang basah Jadi ada kobongan Di sana Ada ini Ada itu Kita gak gampang kebakar Kita gak gampang kebakar Tapi kalau hati kita kering Ada omongan saya Di beletek Dur Bledos Di restoran Di makan Tukaran Biar Ate tuku Blonjo Berhati-hati Karena apes Tidak ada dalam kalender Karena apes Tidak ada dalam kalender Karena itu Kalau kita tidak berhati-hati Hari ini Kapan lagi Jadi Saya pribadi Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Spot kalian Karena Seperti yang Mas Anjas Katakan ya Karena banyak yang DM dia Banyak yang Inbox dia Maka dia tertarik Membahas kasus Yang saat ini Saya viralkan Dan Semoga Semoga Kedepannya Bisa lebih baik lagi Kalau mas Anjas Sudah bisa Membaca Gerak-geri Garangan Biar orang Indonesia Menanggapi Karena memang Secara langsung Dan tidak langsung Siapa sih yang peduli Dengan Youtube saya Siapa sih yang peduli Dengan Dengan apa yang Saya sampaikan Karena saya pribadi Itu orang kecil Orang kecil Jarang didengar suaranya Jadi Panjas menyarankan Dia bilang No Vira No Justice Walaupun kita punya bukti Memang iya Karena itu Saya meminta bantuan Buat kalian semua DM siapapun Saya tahu mereka Tidak akan peduli Tapi DM terus Mereka akan What's that? Apa ini? What is it? Ih Ngomong bahasa Inggris Ngelundasku Terus Mereka akan penasaran Setelah mereka penasaran Mereka ingin tahu Jadi Saya cuma berharap Semuanya lebih baik lagi Lebih baik lagi Lebih baik lagi Karena Penonton Mas Sanchez Ketiga atau Ketiga ya Ketiga atau kedua Itu adalah Hongkong Jadi dia Dia membahas tentang kita Ini syukur Alhamdulillah Ini masukan yang terbaik Buat kita loh Ada seorang youtuber Yang hampir Satu M Peduli dengan Youtuber kecil Youtuber yang Gak sampai Seratus Ya Saya kan cuma 70 tuh Dibandingkan dengan Orang-orang hebat kan Saya tidak Tidak ada apa-apanya Gitu loh Jadi ini sangat Bersyukur sekali Orang di atas Masih melihat saya Yang kecil Karena saya Cuman 70 Dipikir Dipikirkan Tidak masuk logika juga Jadi kalau Hotman Teparis Tiba-tiba Lihat youtube saya Saya akan kaget Kalau Kalau Pak Anjas Lihat youtube saya Kalau tiba-tiba Uyakuya Atau Inang Lihat itu Sesuatu yang tidak mungkin Tapi menjadi mungkin Itu karena kalian Menjadi mungkin Itu karena kalian Dan saya selalu bilang Sesuatu viral atau tidak Itu kembali lagi Pada keinginan kalian Kalau ada yang jelek Jangan di share Tapi kalau ada yang bagus Share Karena yang bagus itu Sangat sulit sekali Diterima oleh masyarakat Yang jelek itu viral Jadi yang Kayak saya Ngelabrak-ngelabrak Di Di mana Di Di Bia Cukai Itu viral Kemana-mana Padahal kan Video itu panjang sekali Hampir setengah jam lebih Tapi viralnya Cuman Gak sampai Satu menit Jadi Konek Kemananya itu Sangat jauh sekali Makanya yang viral-viral Itu yang Yang menurut saya Gak seharusnya viral Jadi yang viral-viral itu Malah Malah Apa ya Yang menurut saya Tidak seharusnya Tapi Bagus juga Bagus juga Kenapa? Karena sekarang ini Lagi gempar-gemparnya Bia Cukai Lagi gempar-gemparnya Barang diodol-odol Ini Ini bagus juga ya Dalam konteks ini Bagus juga Apa yang saya berikan Apa yang saya tukarkan Apa yang saya amokkan Apa yang saya damprat Itu bagus juga Walaupun sebenarnya Walaupun sebenarnya Gak ada hubungan Gak ada hubungan Sama sekali Dengan Bia Cukai Tapi Saya kurang tahu Kenapa Yang diambil itu Saat saya berbicara Apakah Anda Apakah Anda Orang pajak Yang kemarin Ngapusi itu Jadi Kan di Indonesia Lagi gempar-gemparnya ya Dan Suara saya dipotong sih Itu aja Gak lebih dari itu Tapi Ya sudah lah Sudah jadi konsumsi Masyarakat Bagi Mereka yang menghujat saya Bagi mereka yang menghina saya Mengelek-gelek saya Woy Mengelek-gelek bahasanya Yang mengelek-gelek saya Yang Gak ada masalah Karena itu Mereka hanya melihat Dari sisi potongan saja Jadi Kalau full versionnya Mereka akan tahu Bahkan mereka akan ketahuan Junggel-junggel Karena saya sampai Action-action kayak gini Tapi waktu di video itu Sudah dipotong Yang saya action-action kayak gini-gini Itu dipotong Kenapa? Karena mereka tahu Itu adalah video yang Tidak seharusnya viral Tapi karena mereka Mengambil momen Mereka mengambil momen Saat Pajak Dan biar cukai bermasalah Maka video saya Lebih hebat lagi Gitu loh Jadi Ya sudah Gak apa-apa Aduh Jeblok malah Jadi Sudah gak apa-apa Karena saya pribadi Tidak pernah membatasi Karena saya sudah siap Dengan resikonya Saat saya berbicara Di media sosial Saya sudah siap Dengan Segala Tuduhan Bahkan cacian Makian Bahkan Hinaan Yang mereka tidak pernah Kenal saya Mengatakan Ini itu Ini itu Tapi Saya sudah Saya sudah Saya sudah lempar Di sosial media Saya harus terima Konsekuensinya Ya terkenal Kadang ada yang terkenal Bagus Ada yang terkenal Jelek Nah Tapi Nelongso mbak Terkenali yang jelek Gitu loh Damprat Bia cukai Ya Tuhan Dan seumur-umur Seorang TKW Jadi kalau siapapun Yang menanyakan Kalian Siapa sih Uni itu Ya TKW Jadi gak usah Tersinggung Atau menjelaskan Yang berat-berat Buang emosimu Demi sesuatu Yang tidak jelas Ini kelihatan sekali Kita gak bisa Mengontrol diri kita Bukan saya tidak suka Kalian membela Tapi saya Sangat tidak suka Saat hati kalian Kobong Ingat Kehadiran saya Di sini Bukan membuat Kalian kepanasan Kehadiran saya Di sini Bukan ingin Menjatuhkan kalian Kehadiran saya Di sini Bukan ingin Menyakiti kalian Tapi kalau ada Orang menghina saya Terus kalian perang Saya sangat menyayangkan Karena waktu kalian Akan terasa sia-sia Ya Bukan saya tidak mau loh Bukan saya tidak mau Dibela Saya sangat Bangga sekali Tapi satu hal Kita bisa membunuh Sepuluh orang Di luar sana Tidak bisa dikatakan Hebat Tapi kita bisa Membunuh satu ego kita Kita adalah orang hebat Ingat Saat kita bisa Membunuh ego kita Sebenarnya Kita maju Satu langkah Lebih baik lagi Jadi Buat teman-teman Jangan 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 bertengkar Jangan bertengkar Demi saya Udah biarkan Dia mau menghina Apapun Dia kan tidak kenal Dia kan tidak tahu Dia kan tidak faham Perjuangan saya Mau bilang saya cari cuan Mau bilang saya apa Sama-sama cari cuan Kenapa dia tidak sama Dengan saya Itu berarti Hatinya Memang tidak untuk Bahagia Sama-sama cari cuan Sama-sama ngeceh Kenapa kamu tidak bisa ngeceh Benar tidak Jangan bertengkar Saya juga kaget Mis beritanya Mis ini Damprat penipu Mungkin juga Bia coket abal-abal Aduh Biarkan saja Mbak Jadi Aku kaget Saya akan menghina Mbak Bok Bok